Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika Pada video kali ini saya akan bagikan cookies yang unik Yang teman-teman ini namanya crinkle cookies atau cookies retak seribu Ini lucu banget ya, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya Pertama, kita siapkan wadah lalu pecahkan 1 butir telur Kita gunakan yang suhu ruang Lalu tambahkan juga gula pasir sebanyak 100 gram Ini sengaja saya blender dulu Setelah itu tambahkan 30 gram margarin Nah ini akan lanjut, kita aduk rata menggunakan whisker Jadi ngaduknya itu gak usah terlalu lama ya teman-teman Cukup gulanya sampai agak larut aja dan tercampur rata Nah ini udah tercampur rata, kita sisihkan dulu ya Langkah selanjutnya, kita siapkan bahan kering Siapkan wadah, masukkan 140 gram tepung terigu protein sedang Dan tambahkan juga setengah sendok teh garam Setengah sendok teh baking powder Dan satu sendok makan coklat bubuk Ini kita campur rata Nah setelah itu, ini akan kita ayak ya teman-teman Kedalam larutan telur juga margarin tadi Kita akan masukkan semuanya Gunanya diayak disini Biar gak ada bahan kering yang bergumpal ya teman-teman Setelah itu, ini akan kita campur lagi Menggunakan spatula Sampai adonan benar-benar tercampur rata ya Dan nanti teksturnya itu agak sedikit lembek ya teman-teman Nah kurang lebih adonannya kayak gini Ini akan kita simpan dulu di freezer selama 30-1 jam ya teman-teman Nah ini kita tutup aja menggunakan serbet atau plastik wrap seperti ini ya Nah kita simpan di freezer Biar nanti gampang membentuk dari kue ini ya Nah sambil menunggu adonan di dalam freezer Kita siapkan secukupnya gula pasir Nah disini saya juga menggunakan bahan taburan 3 sendok teh gula halus Saya pakai gula pasir yang di blender ya teman-teman Setelah itu kita tambahkan juga 2 sendok teh susu bubuk Nah ini akan kita campur rata Nah ini adonannya udah sekitar 45 menit ya teman-teman Ini sebaiknya kita tunggu agak mengeras sedikit Biar gampang membentuk dari adonannya ya Nah ini kita ambil setengah sendok teh aja Lalu kita bulatkan Jadi untuk ukurannya sesuaikan selera teman-teman ya Soalnya nanti akan mengembang saat kita bakar Setelah itu kita celupkan ke gula pasir Nah seperti ini Lalu kita celupkan lagi ke bahan taburan Nah seperti ini ya teman-teman Nah lakukan sampai selesai ya Terima kasih telah menonton Ini udah jadi semuanya ya teman-teman Dan sebelum kita panggang ovennya udah dipanaskan Kurang lebih 10 menit ya Nah langsung aja kita panggang di rak tengah Saya gunakan suhunya itu 175 sampai 180 derajat celcius Terus menggunakan api atas bawah Kurang lebih 20 sampai 30 menit ya Atau sesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing Dan ini kuenya udah matang Udah saya dinginkan Juga udah saya kemas Di dalam tempat kue teman-teman seperti ini Nah hasilnya cantik banget Juga unik ya Jadi tekstur dari kue ini Bagian luarnya itu renyah juga garing Dan di dalamnya cuy banget Atau lembut ya teman-teman Di bagian dalamnya Jadi tergantung juga ya Kalau teman-teman maunya lebih crispy Boleh dimatengin lagi bagian dalamnya Nah ini beneran enak banget Selamat mencoba ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh